Tepah ahli Universitas Gajah Mada UKM telah mengembangkan alat pendeteksi COVID-19 bernama Genus yang dibekali dengan teknologi kecerdasan buatan. Berbeda dengan PCR atau tes swab, Genus hanya memerlukan hembusan nafas yang ditiapkan ke alat dan hasil akan keluar dalam waktu sekitar 2 menit. Setelah menjalani uji diagnostik pada Oktober 2020, Genus akhirnya mendapat izin edar dari Kementerian Kesehatan pertanggal 24 Desember. Dengan izin yang telah dikantongi, Genus siap diproduksi secara basal dan akan segera didistribusikan. Saat ini telah ada 100 unit Genus yang diproduksi UKM pada tahap pertama. Dengan estimasi setiap tes membutuhkan waktu 3 menit, termasuk pengambilan nafas, dalam 1 jam alat tersebut dapat melakukan tes terhadap 20 orang dengan masa kerja selama 6 jam. Dengan demikian, ke 100 alat ini mampu melakukan tes terhadap 12 ribu orang per hari. Mudah-mudahan nanti segera pada bulan Januari ini, akhir Januari kita bisa memproduksi ribuan Genus dan akan kita tingkatkan kapasitasnya menjadi mungkin 10 ribu pada bulan April akhir. Dari 10 ribu itu kita berharap Indonesia akan menjadi negara dengan tingkat pengujian COVID tertinggi di dunia, yaitu sekitar 1.200.000 pengujian COVID dalam sehari. Dengan diproduksi, Genus ini diharapkan dapat mempercepat hasil uji deteksi COVID-19, sehingga penangganan bagi pasien penderitaan COVID-19 bisa segera dilakukan secara maksimal, khususnya bagi pasien tanpa gejala atau OTG. Untuk sekali periksa, pasien akan dikenakan biaya sekitar 15 hingga 25 ribu rupiah. Terima kasih telah menonton!